Kepribadian Manusia punya kepribadian yang unik dan susah ditergak. Dari sisi seksualitas, kepribadian seseorang terbagi menjadi dua, maskulin dan feminin. Namun tak serta-merta kedua sifat itu tertisah secara tegas. Sifat feminin bisa dimiliki kaum lelaki. Sebaliknya sifat maskulin juga bisa terselit dalam jiwa seorang wanita. Secara normal orientasi atau kecenderungan seksual memang berkembang seiring dengan jenis kelaminnya. Namun pada kenyataannya tak sedikit orang yang mengalami disfungsi orientasi seksual sehingga kepribadiannya terpecah. Saya nomor lima dari lima bersaudara, saya paling kecil sendiri. Pada waktu itu dijuruskan oleh ibu saya untuk masuk ke belajar menari. Jadi umur enam tahun, tujuh tahun itu sudah kursus menari. Waktu itu di rumah bapak wali kota dulu. Kalau saya mendengarkan lagu gede-gede Jawa ini, ini saya bisa membayangkan, ini saya bisa bergerak begini, bisa bergerak begini begitu. Jadi menikmati iramanya itu. Dibesarkan dalam lingkungan budaya Jawa serta keluarga yang mencintai seni, Hamzah Sulaiman tertarik mempelajari seni lakon. Semula, Hamzah sering memerankan tokoh ksatria gagah perkasa. Namun, sisi feminin di dalam giwanya kadang berontak. Sejak kecil itu kan sudah ikut wayang orang, ikut ketoprak. Terus dewasa-dewasa, terus tua itu, ya masih main ketoprak-ketoprak itu. Waktu dulu masih muda itu, menjadi perabu siapa, menjadi pria begitu. Menjadi pria-pria-pria, tapi setelah saya menginjak usia tua, saya tidak mau jadi perabu-perabu itu. Saya ingin jadi pembantu wanita saja. Waktu menjadi pria perabu-perabu itu, raja-raja itu sebetulnya ada keterpaksaannya gitu. Harus begini, harus begini, harus berperang, harus begini. Itu sebetulnya bukan saya begitu. Tapi saya cuma yang ngiputin saja. Tapi setelah umur 58 itu, saya putuskan saya jadi wanita saja. Seiring perjalanan hidupnya, akhirnya Hamzah mendapatkan tawaran peran yang diidam-idamkannya dari sebuah stasiun televisi lokal. Hamzah memperoleh kesempatan memerankan seorang perempuan desa Parubaya bernama Ramintan. Saya dijadikan seorang waria. Seorang waria dalam seri Pengkolan namanya. Di salah satu TV di Jogja, TV Rasta di Jogja, itu saya menjadi Ramintan. Ramintan ini mempunyai warung. Warung tadi itu dekatnya tempat pangkalan ojek begitu. Nah itu terjadilah persoalan-persoalan dari kalangan menengah ke bawah. Masalah utang, masalah apalagi, masalah... Jadi masalahnya itu selalu masalah dari kalangan menengah. Sekian lama memerankan Ramintan, Hamzah merasa nama Ramintan membawa rezeki. House of Ramintan. Dijadikannya nama warung angkringan versi modern dengan harga ala pedagang kaki lima alias tetap murah meriah. Oh awalnya itu kan hanya karena saya pension dan sepi, maka saya membuka dengan hanya lima orang karyawan untuk supaya tidak kesepian. Tapi lama-lama terus dengan ini kok maju-maju-maju ya saya syukuri terus sampai sekarang bisa 85 karyawan. Berarti sudah bisa menampung cukup banyak tenaga kerja. Waria-waria tadi itu, seperti saya juga ya, itu senang untuk laptop itu. Mereka juga tidak dibayar aja mau sebetulnya itu. Sejak kecil, Hamzah Sulaiman mengakui memiliki sisi kewanitaan yang besar dalam dirinya. Kegemarannya terhadap seni, tari, dan lakon membawanya memerankan tokoh Ramintan di sebuah televisi lokal di Yogyakarta. Hamzah juga berhasil dalam berbisnis. Seni dan bisnis kemudian dipadukan Hamzah untuk mengalekan pertunjukan kabaret waria di salah satu ruangan di tokohnya. Nah, itu karena juga kesenangan saya untuk live song itu ya. Terus saya ajakan untuk juga supaya di Yogyakarta ini malam hari itu ada acara begitu. Nah, terus pakai live song itu, pakai waria-waria itu. Waria-waria tadi itu, seperti saya juga ya, itu senang untuk live song itu. Jadi mereka itu membawakan Yiddi Houston, membawakan Titik Kusma, membawakan siapa-siapa itu dengan bantan itu, mereka juga tidak dibayar saja maaf sebetulnya itu. Memiliki sisi deminin tidak lantas membuat Hamzah enggan mengungkapkannya ke publik. Baginya, setiap manusia pasti punya kekurangan. Dan kekurangan itu harus disyukuri dan dinikmati, sehingga memiliki arti dalam hidup. Jadi perasaan saya, saya menikmati, saya begini, ya saya begini gitu. Tidak ada keterpaksaan itu. Kadang-kadang kalau saya lagi gila-gilaan itu, kan saya tidak pakai make-up, tapi saya pakai rok itu terus keluar, terus lewat di rame-rame ini. Nanti gampi rok lagi terus saya keluar lagi. Tapi mereka itu tidak tahu karena saya pakai topi. Jadi tidak tahu wadahnya. Percentangan dalam keluarga serta pandangan negatif di tengah masyarakat tidak menurutkan Hamzah dalam beraktifitas. Kayak kelainan begini ya. Gak mungkin Anda punya kelainan yang Anda tidak kata-kata. Cuma bisa disembunyikan. Oh, kalau dengarin omongan miring ya, kita malah bisa miring sendiri. Kita sudah jangan menyerin omongan-omongan orang, cuma kita lakukan apaya kita senang dan tidak mengganggu lain orang. Dan ya kita lakukan saja. Kalau saya lihat sekarang malah kekurangan saya kan bisa menopang hidup saya. Kekurangan saya tadi justru bisa menghidupi orang 85 tadi. Gimana dengan keanehan-keanehan itu ya. Bagaimana untuk memasarkan suatu produk kalau tidak ada sesuatu yang aneh. Ikhlasnya kalau bahasa marketingnya Bapak, ini strategi bocor halus. Artinya orang akan menerai dari sisi negatifnya. Akan membicarakan kenegatifan tentang Bapak. Oh, itu dia sering dandan perempuan. Dia sering ini, dia seperti itu. Karena orang itu cenderung akan ngomongkan kedelekan orang lain. Tapi kedelekan orang-orang yang di mana di sini adalah Bapak, di pinggir dalam sebuah bisnis dan dilakukan dengan positif. Akhirnya orang justru penasaran. Mana tahu warung atau restoran yang kata yang punya itu laki yang terlalu dandan perempuan. Selain memiliki hobi seni, Hamzah juga senang berkeliling kota dengan kereta kuda. Meski kini, kegemarannya itu ia kurangi akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Secara khusus kan, orang itu melihat Jogja, Kraton. Nah ini ada kereta yang dari Kraton. Kereta lewat gitu kan, satu pemandangan yang bagus ya untuk turis-turis. Itu salah satu hobi saya adalah memelihara kuda. Kecuali memelihara kuda juga mengumpulkan kereta itu. Nah dulu, waktu masih muda saya sering susun naik kuda. Tapi sekarang tidak hanya pakai kereta kuda itu. Terliling kota. Ada kemungkinan dia mengalami, pernah mengalami suatu problem atau masalah pribadi yang masalah itu tidak terselesaikan.